Terima kasih. Selama ini saya yakin istri Bapak gak mudah menyimpan fakta ini, Pak. Dan mungkin hanya menunggu waktu yang tepat untuk cerita semuanya ini ke Bapak. Nah sekarang nih ada satu kenyataan yang memang mungkin jadi pukulan yang berat buat keluarga Bapak. Tapi ini faktanya, ini kenyataannya, Pak. Tahu Bapak kan gak kehilangan keluarga Bapak? Bapak gak dihianatin. Ibu, istri Bapak gak selingkuh sama orang. Gak selingkuh sama sekali. Biar ini udah masa lalu, Pak. Suaminya meninggal dunia. Suaminya udah meninggal dunia. Gara-gara apa atau gak keluarga gue hancur? Gista, Gista. Gista. Gista, 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 Gista, Gista. Gista, Gista, Gista. Terima kasih. 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 saya Mario bu, saya Mario, ah pas banget ini maskernya gak usah dicopet, kayak di studio kemarin, jadi gimana pak, bu udah nyari kemana aja udah ketemu sama anak ibu yang kemarin, belum, saya tuh udah nyari kemana-mana anak saya udah gak ketemu mas, oh ibu sih gara-gara ibu tau gak, ngapain sih ngurusin anak p***** itu, eh nak, jaga mulut sayang, kamu anak ibu nak, gak gak budak amat, ah, sana pergi sendiri, ah, eh jangan kayak gini dong ya, ini kan bapak ibu mbak juga, ya, gak baik ngomong kayak gitu tadi anak haram anak haram, gak budak amat udah sana pergi sendiri, ah, gak ya ikut ya, ikut sayang, itu nanti jadi kakak kamu, ikut sayang, ikut ya, ikut, ya udah gak usah pegang-pegang, ya udah, ya udah, ayo ini rumahnya, ya udah kita coba masuk aja, ayo mari iya silahkan masuk, gimana mbak, udah ketemu belum b*****, belum oh iya udah masuknya mas, oh iya mari silahkan, silahkan gimana keluarga disini bapak dan bapak sih lagi sakit, kakak ada di dalam sakit apa bapak, biasa, udah lama sih sakitnya mbak, bisa mbak lihat, oh iya assalamualaikum, mbak, bagaimana mbak, anaknya, belum ketemu mbak, aku udah capek nyari-nyari kemana-mana, terus kemana dia ini, aku gak tau, udah ketemu, pak maafin nanti, udah ketemu belum, belum pak suruh cari, sampai ketemu bapak sakit apa bapak bapak sakit, doakan bapak ya bapak udah berapa lama sakitnya waktu itu berubah hari, kemarin tuh parahnya iya mudah-mudahan gak apa-apa mbak kemarin parahnya langsung diinpus lagi iya, sampai diinpus lagi, itu yang 2 hari itu gimana, mbak emak juga bingung nyari dia iya, kemana tuh anaknya ya khawatir, kita sebagai ibu khawatir bukankan saya aja, suami saya juga ikut khawatir pak, lupa gak tau memang kapan terakhir dia pergi kemana gitu kemarin sih, 3 hari lalu, saya ketemu dia di perempatan sana di perempatan aja mbak? di blok A, pinggir jalan pokoknya di pinggir jalan? di pinggir jalan? lagi ngapain pak? saya kurang tau lagi ngapainnya gimana mas? iya, nanti kita coba cari s**t itu ditaruh di sini dari berapa lama? sejak dahil kan? sejak dahil? iya, saya titipkan sama bunda-bundanya di sini sama pakainya di sini ibu tau kondisi rumah kayak begini? tau kondisi s**t? tau gak pernah dikasih duit? saya suka ngasih, mohon maaf tanpa mengetahui tapi takut sama bapak ya karena ibu gak pernah ngomong coba kalau dari awal ngomong pasti gak akan seperti ini ya udah mendingan kita sekarang coba cari aja ya boleh bapak ibu naik motor kita naik mobil nanti nyebar tim juga ya oke jadi kita jalan aja bisa ya bu ya pak kita doakan semuanya coba sembuh ambil dulu ya aku cari anak saya dulu ya mbak semoga bapak cepat sembuh ya mbak ya mbak pak, nanti kalau misalkan tiba-tiba anaknya datang di sini bisa langsung informasi aja ya pak ya oke ini umum ibunya aja biar betul juga ibu bisa telpon saya juga apa? kamu tau gimana ya? aku tau gimana bentar 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 gimana gimana? kamu tau gimana? iya sebenernya aku gimana dia apapun selalu cerita sama aku baik ibunya apapun dia selalu cerita sama aku dia kesusahan gimana dia mau sekolah gimana dia pengen punya uang dia selalu cerita sama aku terus gimana? ibu ibu cari di blok B sekarang dia lagi kerja kerja apa? dia cuci mobil ibu dia lakuin itu karena dia gak mau merepatin ibu dan gak mau disahin adeknya bu jadi selama ini gak sekolah? gak dia gak sekolah karena dia gak punya biaya buat sekolah makanya dia sekarang kerja cuci mobil di sana pak ibu ibu kasihan bu ibu iya udah mendingan kita langsung kesana aja kita langsung kesana aja gak kesana pak ibu makasih ya pak ibu berarti kalo tadi omongan digangsin ini bukan nih cuci mobil nih ibu 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 nyari-nyari sayang ibu nyari-nyari ibu ngapain kamu disini saya saya kerja bu maaf kan ibu saya ikan dia apun ibu coci mobil bu saya ibu kita pulang yuk ngapain kamu disini hah mendingan kamu sekolah lagi pulang tinggal serumah bareng-bareng sama ibu sama bapak sama adek ini adek kamu adek juga gak suka sama saya pak enggak pak enggak pak enggak kak gak gitu maafin aku ya kak ya enggak apa kita sama-sama pulang enggak kita sekeluarga enggak pulang ya ikut ibu ya ayo kita pulang ayo bu pulang bu ya alhamdulillah akhirnya ketemu juga dan sebenernya disini ada yang bikin ini sih agak kaget sih soalnya adeknya yang tadi dari pertama itu kayak menolak banget tapi akhirnya dia bisa menerima minta maaf mungkin karena hatinya tergerak juga ya alhamdulillah ya semoga aja bisa menerima keluarganya baik-baik dan utuh lagi yang mending kita susulin aja dua partisipan yang hadir di menambus mata batin malam hari ini adalah Dodit dan Gista Dodit sebenernya niat baik untuk membahagiakan keluarganya tapi sayangnya keluarga tidak tahu bahwa uang yang digunakan adalah hasil dari judi online dan sementara Gista baru saja mendapatkan fakta bahwa ibunya yang disangka berselingkuh ternyata menemui kakak kandungnya bukan kakak kandung tapi kakak ya kakak dari hubungan sang ibu sebelumnya dimana sebenarnya tidak ada perselingkuhan tidak dan Gista agak sulit menerima bahwa sebenarnya dia punya kakak ya dari ibunya yang telah hamil dulu sebelum ketemu dengan ayahnya Gista tanggapan kamu Rod? baik tanggapan selentang Dodit dulu ya Dodit itu sebenarnya hatinya tulus dan baik dia ingin membahagiakan tapi bingung caranya gimana yang instan akhirnya dia pakai judi online dan untuk memberangkatkan umroh seperti itu tapi Doditnya ngerasa dia harus ngerasa kayak ingin selalu berbagi terus berbagi terus nah Gista ini menurut saya adalah kekanak-kanakan sekali dan oh my god ini kayak saya tuh berhadapan dengan ya kamu 99 ya? aku 97 dia 97 dia 99 beda 2 tahun beda 2 tahun tapi kedewasaannya kelihatan disini ya mungkin selama ini Gista sebagai anak tunggal mendapatkan perhatian full cuma dia cuma dia doang tapi dia mendapatkan fakta bahwa sekarang dia harus sharing nih membagi 2 berdua ada kakaknya mungkin selama ini yang dimanja jadi shock juga kali ya iya mestinya jangan gitu ya harusnya udahlah ya menurut kamu gimana Onet? aku sih mungkin agak prihatin juga sama Gista ya karena otomatis dengan adanya kejadian ini aku takutnya dia nanti apa ya trauma gitu loh karena dia pun sebenarnya masih muda kan masih muda dan wajar sih sebenarnya kayaknya emosinya masih seperti itu gitu loh butuh pembelajaran yang lebih banyak lagi dan ya semoga dia semakin 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 lama nanti semakin bisa mengerti dan menerima situasi ini mudah-mudahan pengalaman ini bikin dia menjadi pribadi yang lebih matang ya lebih matang dan lebih dewasa lagi karena aku kalau di posisi dia pun aku mungkin akan marah juga gitu loh oh jadi sama ya tapi gak segitunya juga ya mungkin gak segitunya yang sampe gue tunjuk-tunjuk nyokap gue sampe kayak gitu gitu loh dan bawa kesini kan kayak malu aja gitu menjebak iya bapaknya diajak diem-diem tuh ya harusnya seperti itu itu agak jahat sih sebenarnya untungnya emang gak ada perselingkuhan ya emang gak ada perselingkuhan ya wah habis udah oke onechibi terimakasih banyak terimakasih 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 banyak amin terimakasih 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 sama-sama pemirsa tidak ada bekas anak karena ibu selalu mencintai anaknya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa sampai air hayat karena anak bagi ibu adalah sesuatu yang berharga dan bahkan segala-galanya saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan hanya disini menembus mata batin tak terimakasih masif terimakasih 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 Terima kasih telah menonton!